saya akan menunjukkan cara bagaimana untuk secara bagi pulau tapi di depan net ini namanya bisa dibilang skek atau golanya di gedut jadi contohnya ini ada beberapa kok saya akan memberikan contoh pertama seperti ini harus di tangan seperti di right hand seperti ini jadi plus golanya ke atas atau ke depan kita harus bumbu harus cepat ke depannya biar kita mengambilnya dari bawah jadi caranya begini caranya begini caranya begini caranya begini caranya begini begini nah ini cara skek yang pertama dan cara skek yang kedua kita bisa mengambil kalau misalkan posisi ada di bawah jadi begini caranya begini caranya begini jadi agaknya itu tetap kita tangan pas disini kita ayu tetap pas disini kita ayu setidak di tangan nah ini gini nah tapi kalau untuk skek yang kiri besarannya sudah sudah di main bantul tangan karena karena waktu ini menggunakan pergelangan dari tangan ini pergelangan aja yang main jadi gitu sama seperti itu bisa juga sekarang gini posisinya tapi ini kayak gini pergelangan sesama gak berubah kalau tadi kan kayak gini sekarang kayak gini ini jadi agak di tangan truk truk itu untuk yang kiri karena gue juga mau menunjukkan kalau misalkan kita mau ngebelokin net eh ngebelokin net ngebelokin di depan net contohnya begini kiri kanan di depan tangan ada disini tapi kita ambilnya harus di atas jadi begini seperti ini gini tuk konsistenanya kita main gini tapi pas kita kita ingin ambil dunia ada di depan ada di depan jadi gini tuk penggambing beter kuat jadi gini aja itu adalah kebanyakan dunia atau juga kalau disaat kita mau net depan biasanya kita akan taruh pasti musuh biasanya tahu tapi bisa juga pas kita mau net tuk 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 jadi kalau kita musuh bola di depan langsung tuk tuk itu beberapa ngebelokin yang kiri dan contohnya terakhir sebelah kiri ada yang lagi modern contohnya yang kiri tadi kita udah sekarang kami mau nungg gimana caranya yang kanan yang kanan pasti sama caranya sama cuma karena prosesinya beda seperti ini, diayur nyampe pergelangan aja contohnya seperti ini bisa juga ke depan seperti ini jadi pertama kita taruh pelan seperti ini jadi pergelangan aja seperti ini atau bisa juga biasanya kita ambil net misalnya kita ambil net seperti ini tapi kita di sama caranya bisa juga saat kita dari belakang kita lari ke depan ke belakangnya nah tapi kalau buat scan, saran gue aku tidak akan ambil mulanya di bawah tapi lu harus setiap ambil mulanya di atas karena kalau di bawah itu apa ya udah keduluan-keduluan sama waktu sih jadi usahakan lebih bawah dari atas jangan di bawah nah ini salah satu dari contohnya atau bisa juga yang belakangnya yang belakangnya yang belakangnya yang belakangnya itu belakangnya dan yang terakhir ini kalau kalian lebih darah atau di bawah untuk skennya yang ini kalau di ayur bisa kalian kayak angka itu tetap di bayi ayur itu kalau khusus semula tapi kalau dikain posisi yang gak bermaja kalau sken yang penting ini putih banget, itu tinggalnya begini nah, disini yang mau gue tunjukin di deparnya variasinya kalau kita lagi mengganda posisi tangan disini posisi tangannya agak di tengah megangnya, megang begini misalnya kita kenyang begini begini, 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 ini biasa tapi untuk cara menentunya saat kita lihat disini, kita bisa mulai begini nah, rakannya begini jadi ceritanya begini jadi nanti bolanya itu ada di sebelah sana jadi sebenernya kita bisa begini jadi begini kita ke kiri, tapi tangan kita sebenernya bolanya ke sana dan ada juga kalau kita lagi main ganda stepnya begini, ini disini biasanya kita hanya taruh taruh ke depan ke gini taruh, bisa juga langsung begini nah, jadi jadi begini siap yang begini kalau rakannya harus di sana tapi badannya harus di sana jadi gitu untuk cara pelannya begini oke secara ke depannya tuh raketnya posisi badannya harus di depan oke gitu guys guys, kayaknya sejak video tutorial yang coba coba didukin kalau misalkan memang ada lagi atau kalian nanti bisa request video tutorial seperti apa nanti bisa komen di bawah aja jangan lupa subscribe sama video ini bisa di like komen dan juga di subscribe oke, thank you jangan lupa aku ya ya Terima kasih.